Tapi berlaku, bentarnya, balas adu ya, bentar dulu. Tidang lanjutan kasus pencurian yang menyeret nama Nenek Asiani tiba-tiba memanas saat jaksa penuntut umum menghadirkan saksi polisi dan memberikan kesaksian bahwa kayu yang dicuri adalah milik perhutani. Sang Nenek emosi, Nenek 70 tahun ini memahki petugas dan menyebutkan bahwa saksilah yang kerap mencuri kayu perhutani. Nenek Asiani yang masih emosi tiba-tiba lemas dan harus dibawa ke ruang perawatan. Padahal di dawaan jelas bahwa tidak ada kronologis fakta itu. Yang ada itu adalah kronologis fakta dari rumah Nenek Asiani ke rumah Wajibno. Sedangkan dari peta yang katanya hilangnya dari 43R ke rumah Nenek Asiani itu tidak pernah disampaikan di dawaan. Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan ini termasuk saksi ahli dari perhutani serta pembeli lahan milik Asiani yang menjadi lokasi pengambilan kayu. Kasus yang menimpa Nenek Asiani menyedot perhatian publik lantaran wanita berusia lanjut ini didakwa mencuri tujuh batang kayu milik perhutani yang diklaim berada di lahan miliknya sendiri. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur